Salam sejahtera, untuk sahabat beradab di jalan, semuanya. Salam, dan bahagia. Bagi sebagian orang, naik pesawat baling-baling, merasa kurang aman, karena dianggap sudah kuno, dan tidak aman. Anggapan ini, tidak sepenuhnya benar. Pesawat baling-baling, misalnya ATR-72-600, sudah menggunakan mesin modern, yaitu menggunakan mesin turboprop, dengan pembangkit turbin gas. Bukan lagi, menggunakan piston, ketika pertama kali ditemukan. Naik pesawat jenis ini akan mendapatkan pengalaman menarik, dan tentunya, sekaligus healing. Simak videonya ya, jangan lupa subscribe dan memberikan komentar. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman, saya akan melakukan perjalanan keberau dari Balikpapan, yang berjarak 992 km. Saya kali ini naik maskapai CityLink, menggunakan pesawat jenis ATR-72-600. Salah satu ciri naik pesawat jenis ini, kita memasuki pesawat melalui pelataran parkir atau apron bandara, tidak menggunakan garbarata. Pengalaman unik tersendiri, berjalan di apron menuju pesawat. Pesawat ATR-72-600 memiliki bentang lebar sayap 27,05 meter. Untuk memasuki kabin pesawat, ada tangga kecil di bagian belakang bodi pesawat. Begitu masuk ke dalam kabin, terlihat tempat duduk pesawat di tata posisi 22. Pesawat ATR-72-600 ini, mampu menampung sampai 70 orang. Hanya terdapat dua pramugrari yang akan melayani penumpang dengan ramah. Perlu teman-teman ketahui, jika naik pesawat jenis ATR ini, kalian tidak bisa membawa kopar yang besar di dalam kabin, karena kapasitas bagasi kabin terbatas. Kebetulan, saya duduk tepat di samping baling-baling sebelah kanan, sehingga bisa mengamati dengan jelas perputarannya. Ketika pesawat tinggal landas, terasa mesin pesawat mengeru lebih keras. Walaupun terdengar keras, tidak sampai membekankan telinga. Setelah berada di atas pun, mesin pesawat terdengar agak keras, dibandingkan naik pesawat jet. Namun demikian, tidak sedikit penumpang yang bisa tertidur selama perjalanan. Pesawat jenis ATR-72 ini, disebut sebagai pesawat ramah lingkungan. Karena hanya menghasilkan 50 persen lebih sedikit kodua. Pesawat ini dapat mendarat dan tinggal landas di landasan yang pendek, yaitu 1.600 meter saja. Oleh karena itu, pesawat ini sangat cocok untuk menghubungkan kepulauan dan kota kecil di Indonesia. Seperti kali ini, saya akan melakukan pendaratan di Berau, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, yang memiliki landasan pendek, dan hanya bisa didarati pesawat berbadan kecil. Ketinggian terbang pesawat ATR ini berada pada 15.000 kaki, jauh lebih rendah dibandingkan pesawat jet yang sampai 30.000 kaki. Dengan ketinggian jelajah tersebut, penumpang bisa menyaksikan pemandangan yang indah di bawah sana. Hutan, alur sungai, bekas pertambangan, sangat jelas terlihat dari balik jendela pesawat. Ketinggian penerbangan pesawat ATR ini, lebih tinggi dari awan normal. Sebagian penumpang pesawat, tidak bosan memandang keluar jendela, untuk melihat ke bawah. Namun, jika takut ketinggian, ia jangan lama-lama memandang luar jendela, malah sebaiknya duduk di kursi lorong, agar tidak kelihatan pemandangan di bawah. Ketika naik pesawat jet, dunia bawah hampir tidak terlihat jelas. Berbeda dengan naik pesawat jenis ini, kita akan disuguhi bentang alam Nusantara yang indah. selamat menikmati, Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia.